Kasus kecelakaan sejauh di Nagrik, Jawa Barat yang sempat viral, kini memasuki babak baru. Para pelaku tabrak lari sekaligus pembuang tubuh korban kini tengah menjalani persidangan. Diketahui terdakwa adalah okum TNI bernama Kolonel Prianto, Kopda Andreas, dan Koptu Ahmad Soleh, sedangkan korban ialah Handi Saputra 18 tahun dan Salsa Bilang 14 tahun. Dilansir kompas.com, Kolonel Prianto merupakan terdakwa kasus tabrakan pada 8 Desember 2021 lalu. Tubuh korban Salsa Bilang dan Handi kemudian dibuang ke aliran Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah. Akibat perbuatan itu, Prianto didakwa dengan pasal pembunuhan berencana, penculikan, kejahatan pada kemerdekaan orang, dan menyembunyikan kematian. Tak hanya mengungkap detail kecelakaan dan pembunuhan terhadap korban, anak buah Kolonel Prianto rupanya membongkar aib atasannya itu sebelum kecelakaan. Kopda Andreas bersaksi soal Kolonel Prianto di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Timur pada Salsa 15 Maret 2022. Sebelumnya, Kolonel Prianto, Kopda Andreas, dan Koptu Ahmad Soleh melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Di tengah perjalanan tersebut, mereka sempat singgah di Bandung, Jawa Barat. Rupanya, menurut saksian Kopda Andreas, mereka singgah di rumah teman wanita Kolonel Prianto. Padahal Kolonel Prianto diketahui sudah memiliki istri. Dalam bersedongnya juga terungkap bahwa Andreas, Ahmad, Prianto, dan Lala sempat menginap di beberapa hotel. Jadi, selesai Lala dijemput, Lala diajak menginap di antaranya di hotel kawasan Jakarta. Juga saat kembali dari Jakarta, Lala diajak menginap di hotel kawasan Cimahi. Andreas mengungkapkan saat menginap di sebuah hotel di Jakarta, mereka berempat tidur di dua kamar di mana Andreas bersama Ahmad dan Prianto bersama Lala. Setelah mengantar Lala pulang ke Cimahi, Andreas, Ahmad, dan Prianto kemudian menuju Yogyakarta untuk pulang. Namun, dalam perjalanan pulang ke Yogyakarta, mereka terlibat kecelakaan dengan Handi dan Salsabila di Nagrek. Di akhir bersedangan, Prianto tidak membantah semua keterangan yang disampaikan Andreas di bersedangan. Nyesalan selalu datang terlambat, begitu yang dirasakan oleh Kopda Andreas. Di bersedangan, ia mengaku sempat memohon berulam kali untuk tidak membuang tubuh Salsabila dan Handi ke sungai. Dirinya memohon kepada Kolonel Prianto agar mengurungkan niat tersebut. Andreas memohon kepada Kolonel Prianto agar kedua korban yang mungkin masih hidup dibawa ke pukus mas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Namun, Prianto tetap berniat membuang tubuh kedua korban ke sungai di wilayah Jawa Tengah itu. Saat mendengar rencana tersebut, Andrea shock karena takut tertipu masalah di kemudian hari. Sembari menangis, ia pun mengingat istri dan aneknya, lalu mengandaikan jika hal serupa terjadi pada mereka. Kolonel Prianto disebut membuang tubuh Handi dan Salsabila di sungai Serayu setelah mencari posisi sungai itu melalui aplikasi Google Maps. Sementara itu, sebelumnya, dokter Sumi Hastri Purwanti menyebut dari hasil pengecekan jatsat Salsabila ditemukan luka parah di bagian kepala akibat benturan keras, yakni patah tulang tengkorak bawah. Diduga korban meninggal di TKP saat kecelakaan tragis tersebut, sedangkan diberitakan Tribun Jakarta.com, sebelumnya tubuh Handi Harissa Putra diduga dibuang dalam kondisi hidup, sebab saat dilakukan autopsi, ia menemukan paru-paru Handi dipenuhi air dan pasir. Hingga kini kasus tabrak lari di Nagreg yang melibatkan tiga oknum TNI masih berlanjut. Bagaimana menurutmu terkait kasus ini? Apa hukuman yang pantas untuk Kolonel Prianto? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!